Pemerintah telah melakukan pembayaran untuk pensiunan aparatur sipil negara ASN atau PNS serta TNI dan Polri. Jumlahnya sebesar Rp19,5 triliun per Januari tahun 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan, dana pensiun itu disalurkan kepada PT Taspen Persero atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri dan PT Asabrik Persero Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sri Mulyani menerangkan bahwa pembayaran pensiun dan subsidi kredit usaha rakyat KUR menjadi yang terbesar dalam belanja non-kementerian dan lembaga KL. Untuk pembayaran subsidi KUR menghabiskan Rp10,7 triliun. Pembayaran dana pensiun itu naik dari realisasi bulan yang sama pada 2022, Rp18,6 triliun, meningkat 5,1 persen. Dalam paparannya, penerima pensiunan pada Januari tahun 2023, sebanyak kurang lebih 2,1 juta penerima manfaat, naik dari Januari tahun 2022, 1,9 juta penerima. Belanja non-KL per Januari tahun 2023 yang mencapai Rp54,5 triliun itu adalah dominasi untuk perlindungan sosial, subsidi Rp10,7 triliun untuk KUR dan untuk pembayaran pensiunan Rp19,5 triliun, ungkapnya. Pembayaran pensiun Mencapai Rp141,4 triliun Total itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp83,2 triliun yang cakupannya dari belanja kementerian dan lembaga KL Rp28,7 triliun, non-KL Rp54,5 triliun, dan transfer ke daerah Rp58,2 triliun. Itulah kabar berita hari ini yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.